ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Master Golden Selamat siang guys ini mau ke utara lagi tapi di utara udah hujan lebat banget ya ini agak aneh ini ini akhir ini musim hujan kan Sene ini malah surut ya makanya saya turun disini kesini di tepi jalan ini daerah Semali Gombong Oke kita turun guys penasaran dengan apa yang ada di sungai ini Bismillahirrahmanirrahim woyah woyah dua hari kemarin ngurusin pindahan batu bahkan yang setelah dipindah pun ya Hai yang telah dipindah pun belum sampai tak sortir lagi ya karena kesibukannya majang-majang bukan kesibukannya bekerja tapi kesibukannya majang-majang guys hehehe gimana kabar anda hari ini semoga baik-baik saja kali ini kita bolang di sini ini saya agak aneh maksudnya biasanya musim hujan di sini selalu debitnya tinggi nah kali ini debitnya kayak gini kecil guys ya Hai peluang apa saja yang akan bisa didapat di sini kalau dulu sih bisa dapat batu hijau kristal di antara batu kalau saya dan ya kimpuk lavender itu bro di sini lavender keluar karena lavender lah hanya di sini cuman yang kita temukan yang kita temukan kali ini agak keping-pingan tapi dasarnya memang warnanya putih ya nih kalsedoni jarangnya menangkannya sat loh ya iya biasanya selalu ada airnya di sini loh guys nggak tahu kenapa ya musim hujan padahal kalau dulu saya bolang itu sampai nyebrang-nyebrang kondisi deras sekarang malah surut ya gini guys coba kita lihat aja bolang di sini dapat apa saja udah lama kita nggak kontrol sini bro ini batuan-batuan blonos basal andesit ya batuan-batuan basal yo 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 ada pohon tapi utara udah mendung sangat mendung udah jelas sekali jadi kita di sini juga harus hati-hati guys ya saya memperingatkan diri saya sendiri loh ya karena anda tahu sendiri sebelah sana itu hujannya udah bagus banget Hai itu kalau tawa kecelak bagus banget ya Nah kita nemu batu konglomerat kali ini berwarna putih batu ini tersebar hampir di seluruh wilayah kebumen tapi tidak semua deposit depositnya banyak ya Pak ini jenis konglomerat ya andesit konglomerat dia memiliki serat seperti virus kadang yang ada yang berwarna orang berwarna kuning berwarna putih dan ababu ya batu itu ketika dipoles bagus banget Wow ini ada batu kayak gini guys wih Yusaki guys apa ya guys wih kita jumpa batu berwarna hitam legam dengan tali air ini bisa jadi Yusaki Oh batu sejatinya ini batu masih kategori konglomerat yang tadi ya Nah maka dari itu dia sekarang akan memiliki tali air putih perbedaannya untuk warna putihnya dia enggak tembus guys disini rasanya lembah banget loh saya rasa loh biasanya anginnya panas banget disini walaupun keadaan tidak panas mendung kayak gini tapi rasanya ini buat nafas susah disini guys enggak tahu kenapa ya Hai ada pohon jati kendang ini kita jalan-jalan lagi sambil ngecek dan harus kanan kirinya harus safety ya ini masalahnya utara hujan deras banget itu yang harus diingat-ingat terus karena saya menghadap atau membelakangi ini hulu sungai batu tertanam di batu ini becet enggak becet yang masih kotor kayak gini belum tahu akan ada dapat apa aja disini tapi yang jelas kita berusaha bolang disini Bro kahananya orang bolang itu sama sekali enggak menentu ya wana saya minta pun masalah enggak enak banget sih buat nafas aja susah disini guys terus ini aliran udaranya itu enggak gerak kayaknya angin enggak ada wih kita jumpa guys jumpa apakah ini wih ini masih kata gurikuarsa ya berwarna tapi lebih kristal berwarna pink ya kalau di atasnya ini memang warna pink banyak banget ya warsa pink-pink-pink gitu lembab hee minta ampun ini karena bisa melihat tangan saya ini keluarnya keringat itu kayak kepaksa gitu loh kayaknya bukan momennya panas tapi puasnya kayak jopen nah itu enggak ada cahaya tapi panasnya minta ampun ini yang sepanjang mata memandang ini polikrim guys warnanya hitam 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 semua bro wih enggak enak banget ini rasanya Wow ini jangan-jangan badar besi kursani lho guys karakternya mirip badar besi kursani guys coba tak coba tempelin magnet ya ini magnetnya karakternya warnanya masalahnya mirip banget kalau badar besi kursani segitu besarnya itu apa ya jackpot guys coba tak cek nempel guys Wow dia nggak nempel ini ini nempel nempel guys cuman nggak sekuat kursani jadi dia mungkin kategori badar besi saja belum kursani guys ya eh ya kalau kursani dia nempelnya kayak nempel ke besi lho guys cetak 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 kayak gitu guys oke kita jalan lagi hai 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 masalahnya di utara sedang hujan deras ini rata besar banget bisa buat tempat duduk hujan deras banget jadi disini kayak udaranya itu gimana gitu nggak mengalir guys Hai ini posisinya jarang sekali surut seperti ini ini masih sama dengan yang tadi kongkomrat jarang sekali surut seperti ini guys dan ketika surut ini yang ada atau berada di aliran yang deras banget Hai jadi bener-bener batu di sini ya kayak gini berada di aliran yang deras banget Hai usidak panas eh minta ampun uh oke tamatikan dululah saya jangan jangan nggak nyaman rasanya hai 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 jumpa batu berwarna hijau dari kejauhan sama sekali belum tak sentuh borok-borok diambil ya guys ini langsung ternyelakan kamera kita review bareng-bareng batu apakah ini Hai ini guys warnanya hijau Hai ketembusannya enggak ada guys ini andesit kayaknya berwarna hijau kayak gini tapi bukan andesit biasa ketika warnanya udah menghijau seperti ini ya dan ini bukan Nagaswi juga bukan golongan Nagaswi ini enggak tahu ini ya ada putih-putihnya kayak gini ya Oke dia enggak memiliki karakter ketembusan tidak memiliki karakter kekerasan seperti hak nyakit ataupun motif maka itu enggak tampil ya jadi ketika jumpa bahan yang belum teridentifikasi atau belum bisa mengidentifikasi tapi kalau udah masuk kategori untuk akik itu diambil gas tapi kalau belum ya keunikan enggak nemu ketembusan enggak nemu kekerasan enggak nemu motif enggak nemu ya udah kita tinggalkan ya tapi kalau memberi unsur salah satu dari itu yaitu udah bisa masuk dijadikan atik ya seperti itu ini hampir bluho nos hitam semua lho guys dulu saya banyak banget dapatnya di sana tapi ya di pinggiran Hai atau mungkin yang daerah sini memang harus deras ya jarang akik yang pada benarnya ini sungai akik lho guys dibawahnya sini ginggang banyak lavender potongan-potongan banyak nagasui banyak kalau di sini enggak ada ya bisa gitu ya hitam semua ini Hai ini modelnya batuan sekilas mirip di aliran ada sintang yang pernah saya bolangin itu susekinya modelnya mirip banget ya batuan-batuan arus deras tapi yang model andresit kayak gini cuma disini harusnya banyak sekali akhirnya dibawah sini pelataran itu enggak ada batu besar kayak gini guys batunya kecil-kecil dan banyak kayaknya mau disini jarang ya bisa kayak gitu ya Hai kekitanya berang aja ini saya pernah nonton di sana konten favorit malah ya di sini ketika nyabranya itu harus hati-hati banget wih licin bro wih licin banget bener licin bro licin banget bro oke kita udah berada di pinggir gimana sekarang anak-anak apa anomali sungai itu susah banget ditebak ya Hai kalau musim kemarin bisa banyak batu sekarang bisa enggak ada batu itu ya bagian dari anomali sungai itu sendiri kedung pelataran terus cekungan itu bisa berubah sewaktu-waktu guys Allah Hai nomor pokoknya Hai mana hai 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 Coba kita kesana ya Katanya ada panca warna Dek Orang warling disaninya ini guys ini prediksinya sih PW ya, panca warna tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa lintang-lintang kuning ya ini lintang-lintang kuning guys ini marmer marmer hijau ini guys apa jangkul bisa menangkannya gombu ini kalau menangkannya, kalau menangkannya ini sangat keringat ini sangat keringat ini sangat keringat ini seperti ini anginnya lancar biasanya di sini anginnya anginnya itu sepoi-sepoi loh guys biasanya di sungai langsung menghadap ke selatan di sana itu langsung ke laut itu anginnya tapi kali ini keringat saya lep aja itu bikin basah oke tunggu aja dulu ya kita coba cek dulu itu gunung sebelah sana itu lahan lavender itu lavender khas kebumen yang paling andalan panas wih hamsung guys warna mesti kulitan warnanya hijau kuning itu kuning kabih ya waduh ini berharap mendapat panca warna tapi ternyata dasarnya itu kuning full ya tapi memang benar sih lahan utara sini ini penghasil panca warna terbaik dari kebumen yaitu panca warna panca warna jonggol ya guys bentuk panca warnanya itu paling berbeda motifnya paling aneh warnanya paling berani bisa ya cuman di musim kemarin sekarang aja orang pada nambang berbeda dapat anehnya kayak gitu guys musim kemarin ya permintaan batu besar-besar orang nambang hampir semua dapat jackpot-jackpot itu di musim kemarin batu besar-besar panca warna batuan-batuan yang lain ya kalau sekarang musim harusnya kan gak ada yang nyari yang nyari jarang cuman susah juga disari guys ginggang aja sekarang waduh hampir hampir jarang banget yang bisa didapat langsung dikosok jadi rata-rata hanya biasa sebiasa saja kalau di musim kemarin ginggang itu super-super guys ya itu kadang sungai itu aneh kayak gitu ya urung itu saya jumpa siapa tau bulung ya warnanya udah terlihat kayak bulung tapi kalau dari kulitannya sih gak sih guys nah ini warnanya belum bulung ya oke tak bawa aja oke lanjut guys ini jasper-jasper kayak gini kalau udah ada jasper kayak gini tinggal nemu yang panca warna saja karena panca warna ya jasper aslinya cuman yang berwarna lebih dari 4 dulu aja orang disini banjir-banjir ya ada aja yang didapat tempat kali ini kayak gini ya ini kalau momen kayak gini salah tempat ya kita nemu polikrum guys oh nagaswi ini nagaswi bukan polikrum ini nagaswi nya warnanya hijau wah ini uh telur batu kayaknya telur guys tapi bentukannya gak bulet sih ya ini batu di dalam batu ya ini kasusnya sama seperti Swissaki Palumino bro batu ini adalah batuan basal ini pun basal kalau Palumino itu kalau yang tengah itu endapan pinggirnya basal basal itu batuan yang terbentuk akibat lava gunung berapi yang mendingin secara cepat kalau endapan itu terbentuk akibat debu-debu vulkano debu-debu permukaan bumi yang ngendap di laut dan mengeras karena terkena tekanan dan panas bumi nah kalau ini ini basal semua guys pembentukan dari yang dalam sama yang luar itu berbeda proses berbeda tahun berbeda waktu sehingga ini sudah terbentuk terlebih dahulu terus kena secara teorinya ya kayak yang saya pelajari terus kena lava baru langsung membungkus nah ini makanya itu memiliki kerasan yang berbeda dan karakter yang berbeda seperti itu guys ini ada batu lagi ini batu besi ya guys cuman ini ya belum layak ini ada lagi saya jumpa semoga ginggang ternyata benar kita nemu sebuah ginggang guys hehehe kita nemu sebuah ginggang salah satu batu akik temuan pertama di konten kali ini walaupun kayak gini bentuknya kayak kadal tapi kita bawa pulang guys ya oke ginggang ini guys lanjut ginggang kapur disini juga tempatnya keluar ginggang kapur ya ini udah mulai ada temuan-temuan ya puanasnya minta ampun bro minta ampun puanasnya ini kalau gak percaya ini keringat saya ini nah keringat saya kayak kleo mata air murni ini batu besi guys sini nabang batu besi ranan-anak sih ya anak-anak ini pernah oksidasi dari bahan itu sendiri oksidasi apa ya ya semacam kayak karat nieng yang terkena oleh lingkungan tapi apa ya perubahan suhu lingkungan jangan bisa kayak gaya mau ngomong pelatarangi sorbeng pernah-pernah anggil malang kaya ini gelomb ini gelombana kinang pinggiran nah disini baru ada angin guys sampai sini guys oke ini kita udah berjalan menyusuri sepanjang ini ya kalau luasnya ya ada selapangan bola mungkin menyusuri sepanjang ini selebar ini sampai sini guys tadi gak ke video sengaja ini dapetnya ya kita review satu persatu ya batu ini seperti jenis andesis pada umumnya perbedaannya batu ini memiliki warna hijau yang agak mencolok biasanya warna hijau kebiruan kaya gini ini mengindikasikan adanya mineral mineral logam ini tembaga kayaknya guys kalau gak salah mohon maaf ya dan ini ada nempel di batu bukan nempel di batu ya malah menjadi salah satu penyusun dari batu itu sendiri ciri-ciri khususnya batunya itu keropos-keropos berlopang-lopang dan dia memiliki warna hijau yang menyala-nyala seperti ini guys ya nah ini biasanya kalau kayak gini dihuni epidot-epidot tapi ini warnanya hijau kayak gini wah gue ya wih ini ada yang unik lagi nih oke kita review lagi yang lain masih dengan nagaswi tapi nagaswi yang ditemukan seperti ini hijau-hijau saja gak ada motifnya ya dan kita nemu lintang warnanya agak ya berwarna lah ya tidak cuma warna putih ataupun pink ada warna coklat hitam krem ya tapi bagaimanapun dia lintang ya kecuali dia memiliki tapak jalak ya ya ini belum nemu tapak jalaknya ada X disini ya terus yang terakhir ini yang dibawa teman batunya hitam nah ini kita ceritakan saya pernah nemu disini itu dilep maksudnya krisokola inkalsedoni nemu diantara seperti ini warnanya hijau hijaunya seperti ini guys seperti yang bawah itu tadi nah itu yang kita tunjukkan seperti anu karakter ada mineral logam tembaga nah tapi dia memwarnai sebuah kristal seperti ini nah saya geto saya jadikan kecil ya jadikan kecil terus kita posting kita lep dulu ya karena penasaran takutnya giok itu cuma karakter giok itu gak nempel-nempel ini kayak gini guys cuma ini bening guys ini bening ini sebuah kristal-kristal batu berwarna bening ke biru-biruan kalau kayak gini ya nah ini kalau dulu saya hijau seger agak besar jadi satu kelingking ujung kelingking nah ini segini seku kelingking talep keluarnya natural krisokola inkalsedoni warna krisokola itu jauh ya karena itu warnanya dia lebih cenderung warna giok hijaunya hijau lebih cenderung ke giok kita dilihat krisokola inkalsedoni diambil orang singapura dengan harga satu setengah juta lumayan fantastis ketika itu ya dan itu udah gak musim ya saya konten guys konten juga saya konten juga itulah mengapa saya saya berinisiasi untuk caranya salah satu yang mendasari saya pengen turun ke sini lagi karena hanya pertama disitu dan untuk saat ini satu-satunya pertama kali dapat bahan krisokola di kebumen diantara batu itu ya dan sampai sekarang belum pernah dapat lagi guys itu diantara kayak gini itu temen juga nemunya di pinggiran gak di tengah kayak gitu seperti itu guys ya itu barang langkah beneran itu berarti sampai sekarang saya belum nemu lagi dan tidak ada depositnya itu bener-bener batu yang untung-untungan kayak gini aja nemu agak besar kristalnya hijaunya kayak godong kayak gitu kayak giok lah mirip giok lah akhirnya juga giok cuman kan gak mungkin giok di tempatnya gitu oke itu temen bawa apa lagi coba karena saya udah selesai sih disini sih jadi tinggal nunggu temen bawakan apa coba kok itu apa mbak pada kerugian ya pirit apa tembus 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 gak tau ini jambrut apa aku disini kau ada disana ini mineral yang nepel di batu ya guys kalau tembus sih gak tembus banget ya cuman dia memiliki serat yang agak lurus-lurus kayak bulu monyet gak tau ini golongan permata atau semacam epidot kita belum bisa memastikan ini nepel di batu batunya kayak gini dulu juga nemunya kayak gitu guys nepel di batu kayak gini persis model-modelnya cuman kan lebih terang ini udah salah satu bukti bahwa disini ditemukan mineral kristal dalam batu karena rata-rata batu disini kayak gini punya mineral kristal kayak gini oke seperti itu ini udah mulai berangin itu mendung udah mulai ke selatan saya pamit undur diri mohon maaf apabila ada suatu perkataan perilaku tinggal laku yang tidak disengaja menyakiti anda saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya selalu doakan sahabat UMG dilempakan riski dan keberkan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para petongan semua mantap joss lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati